Di episode kali ini saya akan membahas mengenai angle kamera Apa itu angle kamera? Kenapa angle kamera itu sangat penting? Jangan kemana-mana, tetap di channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Jaki di channel Jaki Zulfikar Foto & Video Di channel ini kita akan selalu membahas mengenai produksi foto dan video Jadi buat teman-teman yang tertarik di bidang foto dan video Bisa langsung aja klik tombol subscribe di bawah Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan update-an video-video dari channel ini Langsung aja kita ke pembahasan Dimana yang udah kita singgung tadi Kita akan membahas mengenai angle kamera Apa itu angle kamera? Angle kamera adalah sudut pandang kamera Atau sudut pengambilan gambar Jadi bisa kita bilang juga posisi kamera Di saat kita mengambil gambar Kenapa angle kamera itu penting? Karena angle kamera itu bisa bermanfaat untuk menggiring opini Atau persepsi orang yang melihat gambar kita Atau menonton karya kita Nah disini Jaki bakal ngejelasin tentang beberapa macam angle kamera Yang pertama Yang pertama disini teman-teman lihat Ini adalah angle kamera Normal angle atau eye level Dimana angle ini atau sudut pengambilan gambar ini Sama dengan sudut pandang mata manusia Jadi bisa teman-teman lihat ini benar-benar lurus Sesuai dengan dimana manusia itu melihat Ini adalah angle-nya Banyak yang ngomong ini adalah normal angle atau eye level Yang kedua Kita ada bird eye Atau top level Atau top angle Banyak banget orang beda-beda penyebutannya Cuman pengertiannya hampir sama Dimana posisi kamera berada jauh di atas Atau sama aja dengan sudut pandang burung Jika melihat objek di bawah Jadi banyaknya itu top angle itu benar-benar di atas objek Atas objek Kayak misalnya teman-teman tahu ada teknik fotografi yang disebut flat lay Yang dipake foot fotografi itu Dimana kita bisa memperlihatkan tata letak dengan baik di foot fotografi Itu disebutnya sebenarnya top angle kamera Nah yang berikutnya yang ketiga adalah High angle High angle itu sama di atas kayak top angle sama bird eye Tapi gak terlalu tinggi banget dari objek Jadi kamera itu hanya miring Sudutnya bakal miring Kayak kita tundukin till down sedikit ke bawah Untuk melihat objeknya Yang berikutnya ada low angle Nah kalau di low angle ini Kamera itu kita kebawahin Sudut pengambilan gambarnya dengan till up ke atas sedikit Jadi posisi angle ini biasanya kita Persepsinya berbeda banget ya dengan high angle dan top angle Dimana posisi di kamera low angle ini Persepsi yang terjadi adalah mewah, kemegahan Orang atau kalau misalnya kita ngambil gambar orang Berasa ada kekuatan di orang itu kayak punya kekuasaan Nah yang terakhir Nah yang terakhir Frog eye atau frog angle mungkin Frog level Ini sudut pandang Kodok atau saya sebutnya fish angle ini Sudut pandang yang bener-bener Posisinya itu si kamera itu Bener-bener sejajar dengan tanah Jadi bener-bener till up banget Kalau misalnya kita ngeliatnya Efek yang terjadi Bener-bener hampir sama kayak low angle Tapi ini lebih ekstrim lagi Dimana kita bisa memperlihatkan Luas banget Udah itu kemegahan Sekian penjelasan saya mengenai Angle kamera di video kali ini Jadi buat teman-teman yang ngerasa penjelasan saya kurang tepat Atau misalnya ada masukan-masukan untuk saya Bisa langsung aja komentar di kolom komentar di bawah Untuk mendukung dan nge-support juga terutus Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalain tombol loncengnya Biar kita terus semangat untuk upload-upload video yang baru Cukup sekian video kali ini Dan terima kasih Setelah ini gue mau upload-upload video berikutnya Terima kasih Terima kasih